Makanya kemudian, api ini berkiri, kita menjebatani antara importer dengan ikan. Awalnya dulu IKM beli bahan batu kainnya di toko-toko, kalau di Bandung itu ada namanya daerah autista, lagi berdewa, dan lain sebagainya. Itu untuk mereka membeli bahan batu tekstingnya. Jadi yang kita lakukan adalah, kemudian kita bekerjasama dengan importer-importer tekstingnya IKM-nya waktu itu tanggal 23 Januari tahun 2018. Jadi asosiasi ini masih cukup baru sebenarnya, baru berdiri. Terus itu teman-teman IKM, kalau di Jawa Barat, di Bandung itu paling banyak adalah IKM Sektor Perfeksi yang kebukaan ini di Jawa Timur ini. Perkenalkan nama saya Widya Elaga, saya adalah Sekjen dari Afikmi yang berada di Bandung. Jadi saya hanya mau bercerita sedikit yang banyak yang koleks. Anggota kami di Bandung mungkin sekitar 10% koleks yang industri konveksi. Kenapa? Ya karena ada beberapa hal sebenarnya. Yang pertama, kemudian pemerintahan mengeluarkan setelah atau biaya masuk kapalan untuk TXC. Yang kedua, juga kemudian daya belinya makin kecil di masalah. Karena yang kegiatan kementerian krimisri yang mempunyai kementerian perdagangan yang ada di Jawa Barat. Setiap ada kegiatan yang berhubungan dengan IKM, kita pasti mudah. Bahkan untuk Bia Jukai, kita jadi spesial untuk mereka karena kita juga merasa bahwa kok kamu mengambil pangkat saya, kamu mengambil pelanggan-pelanggan saya. Saya katakan waktu itu tidak. Acara ini dapat tersembahkan karena ada dukungan dari banyak pihak. Teman-teman ada dari Kadini, Surabaya, ada dari Ciputra, dan juga ada maksudnya. Yaitu presentasi dari ABP kepada Bapak Sekjen Widya dan Lambda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!